Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen Kali ini saya mau membuat Sup ikan kakap merah Ini ikan kakapnya Seberat 250 gram Sudah saya lumuri dengan jeruk nipis Lalu saya taburi dengan garam Diratakan aja Seperti ini Ditaburi semuanya Setelah itu akan saya sisihkan Nanti kita cuci Setelah hamisnya hilang Lalu saya akan mengiris Bawang merah sebanyak 6 siung Dan bawang putih 4 siung Sup ikan kakap ini Rasanya enak, seger Dan tidak perlu ngulak-ngulak Semuanya bahannya dicemplungin aja Jadi seger banget Selain itu saya juga pakai Bawang bombay Setengah aja Saya iris-iris seperti ini Bawang bombaynya Yang setengah saya sisihkan Ini ada jahe Jahenya sudah saya geprek Dan lengkuas juga akan saya geprek Seperti ini Nah seperti itu ya Lalu saya juga pakai tomat Kalau kalian mau pakai Belimbing sayur Atau biasa disebut Belimbing uluh Itu juga Boleh banget Akan tambah seger Tapi karena saya tidak ada Saya pakai tomat merah Sebanyak 4 biji Kalau kalian ada tomat hijau Boleh dipakai Tomat hijaunya Sebanyak 3 buah Tomat merahnya 1 buah Jadi Perbandingannya lebih banyak Tomat hijau Tapi ini saya pakai 4 buah tomat merah Saya tambahin juga Dengan kemangi Yang sudah saya cuci bersih Lengkuas Lalu ini batang serai Yang sudah saya geprek Daun jeruk 2 lembar Daun salam 2 lembar Nah sekarang kita masak Bawang merah Dan bawang putihnya Saya tumis dulu Sampai matang Kita aduk-aduk Lalu saya cemplungin juga Jahe Lengkuas Kunyit Daun jeruk Daun salam Serai Lalu kita tambahkan air Supaya bawangnya Tidak gosong Tapi kita tumis Sampai matang Bawang-bawangnya Airnya sekitar 1,5 liter Saya pakai Setelah itu Akan saya masukkan Ikan kakapnya Ikan kakap merahnya Ini sudah saya iris Saya bagi 2 Supaya tidak terlalu besar Cemplungin aja Semuanya Saya tambahkan gula pasir Setengah sendok makan Lalu garam 3 sendok teh Penuh ya Dan ini saya pakai juga Kaldu bubuk Kecap ikan 2 sendok makan Kita aduk sebentar Supaya Bumbunya meresap Setelah itu Akan saya tambahkan Lada bubuk Sebanyak setengah Sendok teh Lalu kita aduk-aduk lagi Pelan-pelan aja Ngaduknya Supaya nanti Ikannya tidak hancur Saya mau cicipi dulu Kurang apa Ternyata Kurang manis Saya tambahkan Gula Setengah sendok makan Lalu kita cemplungin Tomat Semuanya cemplungin aja Tanpa ragu-ragu Lalu bawang bombaynya Juga masuk Kita masak sebentar Lalu Saya juga Memakai Air perasan lemon Air perasan lemon Ini Saya pakai Sebanyak 2-3 sendok makan Supaya lebih seger Nantinya Dan rasanya Tidak terlalu amis Ini diaduk aja Oke Kita tunggu Sampai mendidih Lalu Masukkan daun bawang Saya pakai daun bawang 3 ikat Dipotong Gede-gede aja Seperti ini Warnanya cantik Sekali ya Ada merah Ada hijau Dan ini Sama sekali Nggak amis Karena kita pakai jahe Pakai kunyit Lalu ada lemon Ada tomat Dan rasanya pun Segar Segar Gurih Asem Manis Dan sama sekali Nggak amis Rasanya Baunya ikan Tapi Tidak mengganggu Aromanya Nah Setelah ini Yang terakhir Akan saya Masukkan kemangi Masukkan aja Semuanya Seperti ini Diaduk-aduk Sebentar saja Supaya kemanginya Tidak terlalu layu Tidak terlalu matang Nah Seperti ini aja Itu ikannya Masih utuh ya Nggak hancur Kita tunggu Sampai mendidih Lalu Saya mau Tambahin cabai rawit Seperti ini Cabai rawitnya Utuh aja Dicemplungin Jadi bisa dimakan Sama anak-anak Nah Ini Saya sajikan Di piring Seperti ini Warnanya cantik Rasanya enak Seger Asam Manis Gurih Ini bener-bener Comfort food sih Saya mau cobain dulu Ikannya Rasanya enak Lembut Dan yang pasti Kalian wajib sih Coba di rumah Karena ini Seger banget Kalau kalian suka Dengan videonya Kalian bisa subscribe Like dan komen Dan jangan lupa Dicoba di rumah Selamat mencoba